Baik, kita akan mulai Pak. Saya akan share share screen ya Pak. Ya, siap. Silahkan. Mahasiswa-mahasiswi UCIC yang saya banggakan. Dan pagi ini saya akan share mengenai, mengenai marketing mix terlebih dahulu. Marketing mix, semoga berburu dengan materi yang lainnya. Karena ini penting di dalam bisnis, kita langsung saja ya. Dalam bisnis ini sangat penting marketing mix. Marketing mix, bauran pemasaran. Jangan terjebak di pikiran bahwa terminologi mix, bauran, bauran ini. Diterjemahkan bauran mix, campuran. Itu menjadi sebuah kesulitan kosa kata. Apa maksudnya di pemasaran? Jadi, bauran pemasaran ini adalah tools, alat atau media untuk menjadi suatu sistem pemasaran, untuk membuat rencana pemasaran, program pemasaran. Itu toolsnya apa? Toolsnya, nah itu yang supaya kita mampu dalam bisnisnya berhasil melakukan penjualan terhadap produk yang ada di bisnis kita. Jadi, pengertian marketing mix itu merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh bisnis untuk mencapai tujuan pemasaran. Jadi, memudahkannya marketing mix itu alat pemasarannya apa saja. Nah, ini penting buat saudara semua yang untuk terjun di bisnis. Dan tetap saya memotivasi BKW U2 ini. Saudara, merencanakan dengan teman-teman apakah satu prodi atau lintas prodi untuk membuat sebuah bisnis. Nanti kalau situasi kembali normal, pada saat tatak muka, nanti akan lebih lagi intensif saya akan membimbing saudara semua yang memang lebih serius untuk ikut involve di dalam bisnis. Jangan anggap kecil, siapa tahu dimulai dari mahasiswa, saudara setelah sampai dengan lulus, bisnis itu masih tetap berjalan, bahkan bisa lebih maju. Momentum itu kita tidak pernah tahu. Momentum pada saat sekarang barangkali kurang berpihak kepada kita. Tetapi pada saat kita punya keberanian, kita membuat bisnis, dan terlihat kita struggle dalam awalnya, struggle itu bersusah-susah kita untuk bertahan saja, sulit sekali itu struggle. Tetapi kalau kita punya keberanian dan konsisten untuk memulai dalam bisnis, maka momentum, sekali waktu momentum itu pas berpihak kepada kita, momentum itu misalnya situasinya bisnis, situasi makro ekonominya menunjang, yang bagus. Kita tidak sadar bahwa bisnis kita mulai berkembang. Momentumnya kita dapat. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, di mana posisinya sepertinya kita berpikir, kondisi struggle, kondisinya tidak berpihak kepada kita. Tapi kemudian misalnya tahun depan, pas ada momentum yang tepat buat kita, dan kita baru menyadari. Dan pasti berkata, untung saya sudah mulai. Tapi pada saat kita belum mulai sekarang, momentumnya itu jatuhnya di tahun depan, kita belum mulai apa-apa, sudah kehilangan start. Kita sudah terlambat startnya waktu tahun depan tersebut. Jadi, kesempatan ini sangat berguna buat sodara semua. Kembali mata kuliah KWU, jangan diambil hanya teorinya saja, pahami betul, dan mulailah keberanian memunculkan ide menjadi satu grup berwirausaha. Jadi, marketing mix kembali lagi bahwa ini adalah alat pemasaran, alatnya apa saja supaya lebih cepat, ini teori pengertian marketing mix. Saya bacakan kembali, bauran pemasaran adalah kumpulan dari variable-variable pemasaran yang dikendalikan, yang digunakan oleh suatu usaha untuk mencapai tujuan pemasaran. Sama lah kira-kira seperti itu. Nah, apa sih alat pemasarannya? Ada yang bicara 4P, ada yang bicara 7P. Mana yang betul Pak? Semuanya betul, tidak ada yang salah. 4P ini, bicaranya riset teori yang lebih awal munculnya. Jadi, variable atau alat pemasarannya ada 4. Untuk membuat pemasaran, supaya produknya, perusahaan kita laku, maka kita perlu memikirkan dari 4 poin itu, yaitu price, harga, produk, promotion, place. Jadi, maksudnya kalau saya mau bikin program marketing, dari awal sekali dalam mulai bisnis, produk kita apa, maka cara untuk membuat marketing program tersebut, sistem marketingnya, berpikirlah dari 4P ini. Itu maksudnya. Nah, kemudian 7P, kalau memang ini bisa dilaksanakan, ada tambahan 3 variable, 3 alat pemasaran, ya lebih baik. Ambil yang 7P, tergantung kita mau pakai yang mana. Apa 7P? Sama dengan 4P, 1 sampai 4nya, price, harga, produk, promosi, dan place. nanti kita bahas satu-satu. Yang kelima apa? People, menyangkut orang. Jadi yang 4P itu, riset zaman lebih awal. Ya, dan yang diperbarui oleh dengan konsep 7P. Ditambahkan people, orang-orangnya, apa orang-orangnya, nanti kelompoknya ada, proses, itu ada kelompok proses, physical environment atau evidence. Jadi physical environment itu, ya saya ambil contoh. Kalau di 4P nggak ada. Kalau saudara datang di sebuah toko handphone, ini bicara marketing, kemudian pelayannya adalah, saudara mau beli handphone atau mau service, misalnya, tau-tau pelayan yang di depannya itu, menampilkan muka yang masam, menampilkan sesuatu yang tidak nyaman buat konsumen, itu contohnya evidence. Nah, itu yang tidak dimasukkan variabelnya di 4P. Sebenarnya digabung nanti dengan, ada di 4P. Nah, kalau yang di 7P dijabarkan. Lebih detail. Contoh seperti itu, physical environment, common atau evidence. Bagaimana tata gestur pada waktu melayani, itu ada di nomor 7. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi marketing mix, nanti saya ingin bahasnya adalah dari 7 variable. Ada produk, price, promotion, dan seterusnya yang tadi saya sebutkan. marketing mix, marketing objektifnya, tujuan pemasaran, tipe jenis produk, target pasar, struktur, perilaku pesaing, kulturnya bagaimana, kemudian positioning, marketing dari perusahaannya bagaimana, dan portfolio produk. ya, 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 nah, sekarang kita bahas satu-satu, apa yang disebut produk, cakupannya apa, kan 7, marketing mix. Ya, sekali lagi saya tekankan, untuk membuat sistem marketing, itu berpedoman kepada 4P atau 7P, itu adalah toolsnya. Yang kita bahas, saya lebih cenderung karena terbarukan, saya mengambil yang 7P. Ya, kalau lebih lengkap, kenapa kita mau ngambil yang simple, kalau kita mampu. Nah, seperti itu. Jadi, 7P itu salah satunya produk. Apa sih yang dimaksud produk yang mesti dipikirkan oleh pebisnis dan timnya, untuk supaya pemasarannya berhasil atas bisnis tersebut, di kategori produk. Yaitu desainnya, kalau bikin produk itu desainnya mesti diperhatikan. Jadi, pemasaran itu bukan kata-kata memasarkan artinya cuma menjual, kita mengandalkan tata bahasa kita mampu menjual. Seperti itu, bukan, tapi ada 7 komponen, ya, salah satunya produk. Produknya apa yang mesti dipikirkan, supaya bisa mudah dijual, mudah diterima oleh masyarakat. Yaitu desain dari produknya harus diperhatikan. Teknologinya bagaimana? Kalau berkaitan dengan produk itu, ada teknologinya. Kalau misalnya Anda mempunyai bisnis web development, menjual jasa membuatan web, atau program, itu kan kaitan teknologi. Nah, yang dijual produknya, teknologinya masih banyak error, atau mau bagaimana? Nah, itu yang disebut. Kemudian, kalau kita jual semua, baik berkaitan teknologi, web programmer, desain daripada webnya bagaimana? Kemudian azas kemanfaatannya bagaimana? Kenyamanannya bagaimana? Nilainya kualitas kemasan packaging. Merknya apa? Mudah enggak? Merknya banyak kata-kata, atau panjang, atau sulit disebut. Kemudian, aksesorisnya apa? Dan garansi. Jadi ini yang termasuk dalam produk. Kalau nanti Anda menyusun program marketing, atau sistem marketing, pada saat produk mau diset, maka ada 10 item dari produk ini, yang harus Anda pikirkan, pertimbangkan, supaya produknya mudah dipasarkan. Nah, itu contohnya. ini ada produk itu, ada edisi baru, nantinya kemasan baru, kemasan baru itu misalnya kayak pasta gigi. Coba aja Anda melihat, saya enggak ada gambarnya, yang lama di Indonesia yang kuat adalah, contoh, Pepsodent. Pepsodent begitu memasyarakat, laku sekali, kemudian muncul pesaing. Adanya Sensodent dari luar negeri masuk. Ya, sebenarnya Pepsodent juga dari luar negeri, tapi semua sudah dibuat di dalam negeri. Jadi itu licensing namanya. Jadi mengambil lisensi nama dan komposisi produknya dibuat di Indonesia dan dibeli. Seperti itu. Pepsodent begitu laku, tetapi pada waktu muncul Sensodent, yang khusus untuk pasta gigi bagi masyarakat level menengah, karena lebih mahal, tetapi yang lebih kemengarah kepada kesehatan, yaitu contoh, karena pasta gigi saya bahas, Sensodent contohnya adalah, bermanfaat untuk mengatasi linu gigi, syaraf giginya, dan seterusnya. Sedangkan di Pepsodent tidak. Akhirnya tergerus pasarnya. Nah, tahukah bahwa sekarang, atau beberapa waktu yang lalu, Pepsodent mengeluarkan produk yang sensitif juga. untuk melawan daripada persaingan Sensodent. Nah, bahkan kemasannya, kemasannya itu, kalau zaman Pepsodent dulu itu, kata merek Pepsodentnya gede-gede itu, dicub, dicub daripada pasta gigi. Tapi kalau lihat sekarang, Pepsodentnya kecil, malah ditulisnya sensitif. Kenapa mengorbankan sebegitu? Itu adalah strategi kemasan, strategi branding, extension strategies, strategi perluasan, yang disebut seperti itu. New edition, change packaging, perubahan kemasan. Teknologinya ada, yaitu untuk kesehatan, mengatasi linu daripada gigi. Jadi contoh seperti itu produk itu. Di handphone, ini banyak sekali. Kenapa pada waktu Nokia, sukses jaman dulu, Nokia, jadi, saya sempat, punya, itu apa yang segede, banyak itu. Saya lupa. Komunikator. Hah? Komunikator. Bukan, pertama kali. Oh? Pertama kali sekali itu. Wah, itu luar biasa besarnya. sebelum Ericsson, sebelum Sony Ericsson. Itu, kemudian semua merk handphone dari Eropa, kebanyakannya. Sony, Ericsson dulu, belum bergabung sama Sony. Sony Jepang. Ya, pada waktu itu namanya Ericsson. Kemudian, Nokia, itu Finlandia, itu Eropa punya juga. Jadi, semua European product. Kemudian ada Amerika. Kemudian, dari produk Tiongkok, kenapa bisa maju sekarang? Dulu, dikesampingkan oleh, kehebatan Ericsson, dan kawan-kawannya. Ya, termasuk Apple. Kenapa Samsung kuat juga? itu karena inovasi produknya kuat sekali. Harga menjadi, satu keunggulan dari, seperti Oppo, Xiaomi, seperti itu. Dan yang hebatnya, mereka melakukan riset pasar Indonesia. yang, di mana produk Eropa, Ericsson, itu sudah, bisnisnya sudah, kolaps, sudah mati itu. Ya, sudah berubah lagi, tidak, tidak menjual handphone, tidak memproduksi handphone. Pada waktu kolaps pertama, dia gabung sama Sony. Gabung, partnership. Tetap, namanya berubah jadi, Sony Ericsson. tapi tetap saja kalah. Nah, produk-produk seperti Oppo, Xiaomi, dan lain-lainnya, itu melakukan riset di Indonesia, ternyata perilaku konsumen Indonesia itu, senang selfie. Nah, kenapa? Hal itu kelihatannya sederhana. Akhirnya, itu menjadi marketing mix-nya si produk Tiongkok tersebut, merubah teknologinya, kameranya yang di, dikedepankan. Ada dual camera, terus, bahkan tiga kamera, dual SIM. Akhirnya apa? Karena risetnya mengatakan, masyarakat Indonesia, khususnya kaula muda itu, paling senang sosialisasi dengan selfie. Akhirnya, si produk Eropa ini menganggap kecil, ah biarin aja, teknologi mereka lebih dulu, mereka berpikir seperti itu, lebih canggih, operating systemnya simbian, oh ternyata, semuanya sekarang kita bisa lihat. Nah, itulah yang disebut produk. Kemudian marketing mix yang kedua, pricing. ya itu pricing, ada yang disebut skimming, penetration, jadi kalau untuk menentukan harga, itu cara berpikirnya, ini harga peluncuran bagaimana, harga penetrasi bagaimana, harga psikologikal bagaimana, kemudian biaya tambahannya ada enggak, kehilangan biaya untuk kehilangan arahnya, mungkin ada tidak. Apa yang disebut skimming, peluncuran? Ya ini pricing strateginya. Skimming itu adalah, di mana menentukan harganya, pada waktu peluncuran produk, mahal. Ini satu strategi, karena dalam sebuah produk, merek, itu belum tentu kalau mahal itu tidak dikejar, atau yang disebut, belum tentu murah itu laku. Itulah yang disebut bisnis. Sehingga strategi skimming, itu pada waktu peluncuran, itu harganya memang sengaja dibuat mahal. Tetapi bukan sekedar sengaja, ada maksud yang disebut, teknologi untuk produk yang diluncurkan itu, ada perbaikan, ada produk yang di mana, mengalahkan dari pesaing produk yang sudah ada. Teknologinya lebih tinggi. Contohnya, iPhone. Sekarang Samsung. Bayangin sekarang produk yang namanya, apa itu? OPPO yang atau Vivo, yang di mana promosinya, kameranya itu bisa berapa, 40 kali zoom, harganya sudah di atas 10 juta ada. Yang bayangkan, kira-kira 10 tahun yang lalu, produk-produk Tiongkok itu, harganya cuma ratusan ribu, dan paling mahal di atas 1 juta. Sekarang, kalau peluncuran produk, ada produk yang memang low-end, untuk produk yang memasyarakat banyak, ada produk yang eksklusif. Jadi pada waktu peluncuran, skimming, itu dibuat mahal, tetapi tidak sekedar main harga. sehingga si produk itu dikemas dengan teknologinya jauh lebih maju, kameranya lah, dan seterusnya. Sehingga orang beli dengan harga itu, merasa, oh ini bagus, memang worth it. Sampai, tebal tipisnya itu, di-research berdasarkan, kalau ada di tangan, di palm, di ada di, apa namanya, tangan ini, enak tidak? Warna dan bahannya. Itu yang disebut pricing. Ya, jadi, pricing strategis itu, ada law, ekonomi, skimming, nah itu berbeda, skimming itu, prisenya tinggi. Kemudian penetration, penetrasi itu, adalah, produk-produk yang dipakai oleh sebuah merek, untuk melakukan, perlawanan, atau penetrasi terhadap, produk yang ada, dari, lawan daripada bisnis itu. Jadi harganya, bagaimana? Kualitinya tinggi, harganya rendah. Coba, lihat judulnya, pricing strategi, ada quality. Itu, ini adalah garis X, kalau Y-nya, price-nya. Kalau di atas, low. Ya, low. Berarti, low dengan low, ada produknya ekonomi, kualitasnya. Yang, banyak, misalnya, sejuta setengah, ya, katakanlah, ada yang seri berapa, A lah, dan seterusnya. Ya, kemudian, ada yang, dimana, price-nya itu, apa tuh, low, tetapi, quality-nya high, yaitu, penetration pricing. Seperti itu. Kalau, misalnya, harganya, price-nya high, itu skimming yang tadi. Quality-nya, disebut low, tapi belum juga. Bisa juga low, tetapi, memang, pasti ada, produk baru, namanya, peluncuran. Peluncuran. Nggak mungkin, teknologinya, sama dengan, yang, economic price. Kemudian, kalau, price-nya high, dia bikin produknya, yang premium. Itu, misalnya, ada, handphone, yang, memang, pemasan produknya, gold-plated, dilapis dengan, emas murni. Dulu, ada. Seperti itu. Ya, jadi, itu pricing. Jadi, skimming itu, contohnya yang ini. iPhone, harga-harganya, 349 dolar, itu mahal. Berarti, bisa 5 jutaan. Itu, skimming. Ya, jadi, variannya juga banyak. Silahkan, pembelinya, mau milih yang mana, sampai yang hampir, 1000 US dollar. berarti, lebih dari, 15 juta. Ya, nah, kemudian, psychological pricing, secara psikis, harganya. Atau, out even price. Jadi, ini, ini yang disebut, harga yang untuk, secara psikis, yang dibuat, unik, yang dibuat, keriting harganya. Tidak genap. harusnya, 20 dolar, dirobah menjadi, 19,99. Itu kan sering, kalau kita lihat, di mall, kaos, harganya, 99.900. Padahal, nilai 100 rupiah, buat kita kan, barangkali, untuk kembaliannya, juga susah lah. Udah, nggak kembali, juga nggak apa-apa. Tetapi, secara psikologi, orang melihat, dan membacanya, itu, di bawah 20. Jadi, kalau menentukan harga, itu memang ada, psikologi. Angka psikologi, harganya berapa? Seribu. Maka, harus dibawa seribu. Dibuatlah angka, 999. Ya, contoh, ada sepatu, yang biasanya, harganya, katakan, 500 ribu, atau 450 ribu. Sekarang, misalnya, lagi sel. Kok, dirobahnya, 299 ribu. Kenapa, tidak genap 300? Itu, psychological pricing, namanya. Psychological pricing, atau, odd event price. Jadi, dibuat unique, rating, tidak genap. Biasanya, untuk promosi, seperti itu. Ya, ini alpukat, 99 sen. Harga, psikologinya, 1 dolar. Berarti, 99 sen. Wah, ini ada alpukat, yang harganya, 1 biji, cuma, 99 sen, di bawah 1 dolar. Itu, dibuat, psikis alam pikiran, konsumen itu, turun ke bawah harganya. Ya, jadi, itu contoh. Nah, yang, variable berikutnya, adalah promosi, di dalam marketing mix. Apa, apa saja promosi. Ada penawaran khusus, ada advertising, ada uji coba. Jadi, kalau mau buka cafe, oh ya, ini tes food dulu. Coba. Itu promosi. Direct mailing, leaflet poster, ada free gift. Ya, giveaway. Competition, persaingan, dan, kerjasama, atau, joint venture, atau patungan. Jadi, ini adalah promosi. Patungan itu, atau joint venture, misalnya kita sudah buka, ya, yaitu contohlah Sony, sama Erickson. Dulu, masing-masing hebat, hebat sekali. Tapi, begitu digempur, dengan pesaing-pesaing baru, yang lebih hebat, lebih murah, mereka, akhirnya patungan, joint venture, promosi barang. Itu, belum tentu, komposisi komisaris, direktur, pemiliknya, itu, sahamnya dilebur, jadi satu, belum tentu. Nah, joint venture, atau patungan itu, bisa jadi promosi barang. Ayo, Sony sama, Erickson dulu, yuk kita kerjasama. Promosi produknya, jadi satu, mereknya, jadi satu. Namanya, Sony Erickson. Namanya, berubah. Ya, meskipun, tetap kalah, pada waktu itu. Ya, jadi, promosi itu, strategi untuk membuat konsumen sadar, akan keberadaan produk, atau jasa. Jadi, buatlah strategi, supaya, konsumen itu sadar, nih, oh, ada produk loh, yang dibuat oleh saudara bisnisnya. Ya, dan promosi itu, jangan berpikir, sekedar, oh, menuncurkan iklan. Jangan, bagaimana targetnya, adalah, supaya, semua promosi itu, menjadikan produk kita, dibeli, laku, itu. Kalau kita promosi, memarketingkan produknya, tetap tidak laku, itu disebut, matinya sebuah pemasaran. The end of marketing. Nah, ini, promotion strategy, itu ada apa? Kita mesti, mempertimbangkan, kalau membuat strategi promosi, ada advertising-nya, advertising-nya, bagaimana digital, kalau di IG, bagaimana, nanti membuat, yang, dapat tugas untuk bikin brosur, di KWU berapa, Pak Dadi? KWU 3. Nah, nanti saya minta, di KWU 2, belajar, membuat, brosur yang, yang tepat, di KWU 2. Ya, nanti ada momen yang tepat. Jadi, saudara bisa, membuat brosur, brosur itu, digital nantinya. Di, expose di IG, dan lainnya itu, tapi, kata-katanya harus tepat. Bagaimana membuat brosur yang, advertising yang tepat? Apakah perlu banyak teks? Harganya taruh di mana? Promosinya bagaimana? Mengenai pricing-nya? Balik lagi, apakah dengan cara, psychological pricing, atau, mouse-scheming, dan seterusnya? Nah, ini harus diterjemahkan, dimunculkan, di advertising. Kalau kita punya strategi harga, tapi tidak bisa, tidak diketahui oleh masyarakat, bahwa harga kita murah, ya enggak ada yang mau beli, karena enggak mengetahui. Sebab itu, strategi promosi adalah, untuk membuat masyarakat, mengetahui, produk kita dengan harga murah, dan harga khusus, dan produknya bagus. Nah, itulah tujuan advertising. Kemudian, promosi strategi yang lain, dengan personal selling. Saudara, sebagai pemain bisnis, harusnya sebagai, agent of the business-nya, itu sendiri. Jadi, kalau misalnya, kemanapun, ya saudara, siap kartu nama, atau, kalau kartu nama, sekarang tidak terlalu, perlu, kecuali formal, nah, itu mengenalkan, produk saudara, sehingga brandingnya, ya, adalah, mengarah kepada personal. Ya, ya contoh, banyak sekali, misalnya, apa yang disebut personal selling, yang di mana, bisnis itu, dikenal, keterkaitan dengan, pendirinya, oh, banyak sekali, ya kan, Kentucky Fried Chicken, McDonald, ya kan, dan seterusnya. Sales promotion, ya, sales promotion-nya bagaimana, untuk penjualannya, berkaitan dengan strategi, harga. Direct marketing-nya bagaimana, internet marketing, dan PR-nya. nah, kemudian, marketing mix yang berikutnya, adalah, yang keempat, place. Apa yang dimaksud place? Place, itu mencakup pada, bagaimana, proses, dari, produsen, kepada, nyampe kepada konsumen. Ya, place itu, merupakan sarana, dimana produk, dan jasa, dari produsen, sampai ke konsumen. Itu sarananya, itu penting. Sarananya, kalau place, bisa juga, kalau secara offline, adanya toko, adanya warung, adanya tempat ngopi, cafe, itu adalah place, secara fisik. Tetapi, sekarang dengan online, tidak perlu toko juga, bahkan gudang, kalau misalnya itu, tidak perlu juga. Kadang-kadang, kita cuma punya brand online-nya, tapi kita sebenarnya, ngambil barangnya, bukan di gudang kita, bukan milik kita. Tapi, dari, beli, dari online lagi, dimana, tinggal mengakses online, dan online. Tapi, place itu adalah sarana, sama, disebut sebagai, sarana, dimana produk, dan jasa, dari produsen, sampai kepada konsumen. Semakin banyak tempat, yang mudah, untuk mendapatkan, atau membeli produk, jasa, semakin baik. Tempat ini, sekarang tidak, diartikan, harafiah toko saja. Tempat ini, misalnya, aplikasi webnya, semakin kita, mungkin punya, lebih dari satu, atau lapak kita, punya lebih dari satu, oh ada di toko pet, ada di Bukalapak, itu sama saja, placement. Jadi, place itu, mencakup ecerannya, bagaimana, mungkin ada, jual partai, besar-besaran, mungkin lewat, surat, mailing system, internet, penjualan langsung, orang ke orang, peer-to-peer, dan berbagai saluran. Itu place. Jadi, kalau saudara punya lapak, coba, bisa enggak, punya bisnis, punya produk, bisa enggak, saudara, sampai bisa membuka, lapak di, online yang terkenal. Berhasil satu, jangan puas diri. Itu adalah sarana, dari saudara, kepada konsumen. Disebut, place. Kalau saudara, sudah berhasil, ah kita coba, buka lagi lapak di, atau online yang terkenal lainnya, kan banyak. Ya, jadi, enggak hanya startup, tapi sudah, sudah, kepada, skalanya yang lebih besar. Tapi, saudara, tidak perlu bikin apps-nya. Cukup masuk sebagai, pembuka lapak di situ. Nah, kemudian, marketing mix berikutnya, people. Ya, ada employees, karyawan, yang termasuk dengan, people, kalau membuat, pertimbangkan karyawannya, manajemennya bagaimana, kulturnya bagaimana, dan layanan pelanggan. Jadi, kalau contoh seperti ini, ada empat hal, dalam kategori people, maka, dalam membuat, sistem marketing, yang disebut marketing mix, jadi, jangan berpikir, yang disebut people itu, harapianya orang doang, karyawan doang, dipikirkan, bagaimana manajemennya, budayanya, apa budayanya, quality is number one. berarti, seluruh karyawan, seluruh manajemen, bicaranya, kalau bikin, produk roti, yang di bisnis saya ini, kualitasnya, harus, bagus. Semua prosesnya, harus bagus. Zero, failure. Kesalahannya, nol. Nggak boleh, nyampur, tepungnya salah, nggak boleh, nggak, higienitasnya juga, nggak boleh, nggak pakai masker, semuanya, harus pakai sarung tangan, jadi semua, harus pakai penutup, mika di mulut, dan hidung, kalau di luar negeri, cafe-cafe top, itu pelayarnya, yang di depan itu, dia pakai mika, bukan, bukan, ditutup masker, tetapi mika transparan, ya, sehingga, kalau itu, bicaranya, etika, kultur, jadi, kalau melayani, bisa saja, pada waktu, ngomong, si pelayannya itu, mungkin saja, maaf kata, misalnya, ada bau mulut, atau ada apa, nah itu dijaga, ada kultur, sehingga, wajib pakai, penutup, yang berongga, jadi tidak, kena langsung, contoh seperti itu, ya, jadi, people itu, merepresent, mewakili, daripada, bisnisnya, image yang diberikan, produsen, akan menjadi penting, seperti tadi, ya kan, penting sekali, begitu, melihat cafe pakai itu, wah, saya langsung menilai, ini cafe ini berkualitas, dia memperhatikan, higienitas, daripada konsumen, kemudian pakai, pakai sarung tangan, dari plastik, selalu tidak, tidak mengambil pakai tangan, selalu ada sticknya, penjepit, ya, kalau saya beli kopi, kemudian ada cake-nya, dia tidak langsung, nah, bayangin, hembusan nafasnya, kalau tidak pakai mika, kan, langsung kepada, makanan, dan minuman, atau pas, kalau lagi, lagi ngomong, mungkin saja, kan, sulit di, di, sulit dibatasi, kejadian, maaf, air ludahnya keluar, itu, tidak tahu juga, nah, jadi, contoh, begitu itu, oh, ini standar, manajemennya hebat, tidak hanya bicara, karyawan, tapi kultur, dan proses manajemennya, diperhatikan, nah, kemudian proses, ya, proses itu relevan, dengan industri jasa, bagaimana melayani pelanggan, prosesnya, seperti itu, sapaannya bagaimana, kemudian, masih garansi servisnya, bagaimana, jangan misalnya, oh ya, ada, kita punya pengalaman, misalnya, ada promosi, harganya bagus, ya, misalnya, dari 500 ribu, jadi, 299 ribu, contoh, ya, eh, eh, tau-taunya, itu sebenarnya, produk yang dikirim, produk cacat, lah, kita komplain, loh, kenapa, ini kok, produknya begini, ya, misalnya, dapat jawaban, ya, jawaban, bahwa, pastilah, kalau produk sel, ada, ada, minor, cacat minor, ah, saya balik komplain, kalau begitu, Anda nggak siap promosi, kalau promosi, dengan kualitas yang baik, jangan berpikir, produk cacat itu, Anda jual, karena mengecewakan, berarti, promosi Anda, tidak bisa dipercaya, karena sebenarnya, promosi Anda sel tersebut, produknya adalah produk gagal, nah, lain kali, jangan begitu, saya kasih masukkan, contoh seperti begitu, ya, kan, lah, sekarang, misalnya, produk gagal, dijual, ya, kan, atau, jual roti, sebenarnya, dipromosikan, 70%, diskonnya, tapi, rotinya, udah 3 hari, begitu, digigit, ngelawan, itu roti, atau, sudah tastenya, udah baunya, udah beda, ya, ah, yang penting, laku, terserah, konsumennya, itu, nggak akan terjadi, datang lagi, si konsumen, kecewa, jadi, kalau bicara promosi, itu, jangan berpikir, produk gagal, produk yang, sudah mau, pada luar, saat, cepat, dijual, jadi, seperti itu, kalau, mau, produk gagal, itu, harus dikasih, notifikasi, ada, minor, dikasih foto, oh, ini, kegores sedikit, katakan, seperti itu, di foto, nah, silakan, konsumen yang menilai, kalau tetap, mau beli, itu, namanya, fair, gitu, nah, ada, kalau di hotel, ya, misalnya, itu, di restorannya, itu, dijual, kalau, cake, roti, kalau, sudah jam 19, malam, itu, disel 50%, buy one, get one, nah, itu, memang, sudah ngerti, bahwa, memang, produk dari pagi, kalau nginep, sudah pasti rusak, itu, si cake itu, sehingga, dijual, begitu, jam 7 malam, karena apa, jam 8, atau 8.30, sudah mau tutup, nah, itu, itu bisa, enggak masalah, ya, jadi, proses itu, bagaimana, orang menikmati layanan, bagaimana, proses, untuk mendapatkan layanan, di mana, mereka mendapatkan layanan, kontaknya, bagaimana, reminder, registration, ya, nah, contoh aja, sekarang, bagaimana, covid, situasi begini, saya, saya, mengendorse, PMB bagaimana nih, ayo cepat, buat gerakan, PMB online, prosesnya, karena kan, enggak bisa, fisikal, orang pada datang, nah, jadi itu, antisipasi, semua harus dibuat, diciptakan, ya, kemudian, fisikal evidence, ya, yang terakhir, fisikal evidence, dari, apa nih, yang disebut, marketing mix, jadi, fisikal, bukti-bukti, nyata fisik, kalau itu, di produksi, ada pegawainya, yang benar-benar cerdas, ya, atau di pelayan, di tokonya, smart, lesu, fasilitasnya nyaman, kafenya, fasilitas internetnya, cepat, wifi-nya, nah, itu physical evidence namanya, ya, fasilitas yang dibuatnya, secara fisik, itu, bagus, dan tidak hanya bicara, fasilitas yang, benda mati, tetapi, people-nya juga, evidence-nya harus memberikan, hal yang nyaman, jangan datang melayani lesu, atau, kerja dengan lesu, pasang muka, dan seterusnya, ya, itu physical evidence, ya, kondisi suasana, suasana hati, kalau suasana hati, orang lagi gak enak, terus suruh kerja, kalau profesional, jangan dicampur aduk, itu urusan, urusan suasana hati di rumah, jangan dibawa ke kantor, demikian pula sebaliknya, seperti itu, ya, dan, physical evidence yang lainnya, bagaimana selain, tadi, harus tahu, trendinya sekarang lagi, bagaimana, modernnya bagaimana, apa kuno gak kita melakukan, cara berpakaiannya, linksut tidak, dan seterusnya, oh, kafenya itu terlalu gelap, atau tidak, nah, sering kita datang ke rumah makan, itu, TV itu begitu keras, dan, nah ini, dan filmnya, misalnya, itu ada itu apa, film drama, atau, apa itu, yang, sering di, di TV apa, saya jarang melihat itu, tapi kalau saya bawa tamu, ke sebuah restoran tersebut, saya sudah males lagi, karena apa, TV itu sebenarnya, memang, kultur Indonesia, kalau di luar negeri, kalau orang barat, datang ke Indonesia, saya ajak makan, di restoran, itu, kalau sudah dekat, dia kasih komentar, bisa gak TV-nya diminta, dimatikan, itu physical evidence, karena, mengganggu, gitu, dan kita mau makan, bukan nonton TV, gitu, apa itu, yang filmnya, film kuno lah, atau apa suaranya, luar biasa, kerasnya, itu, itu disturbing, daripada konsumen, nah ini budaya, jadi sebenarnya, itu budaya lama, makanya, harus dirobah, kemudian di cafe, suara musiknya, terlalu keras, dan kalau tadi, di restoran, sebenarnya, yang menikmati pelayan, wettersnya, jadi akhirnya, mereka tidak konsen melayani, mereka konsen drama, sehingga, harus di, tepok-tepok, kalau dipanggil, mbak, mbak, mas, mas, mereka masih, konsen kepada TV, demikian pula, di cafe, seringkali, saya mengingatkan, mas, tolong dong, dikecilin sedikit, kita gak bisa ngobrol, seperti itu, ya kan, dan seterusnya, apalagi, misalnya, masalah kebersihan, itu physical evidence, kalau kita mau, sedang makan, mau beli mie, tiba-tiba, kemudian, si pegawainya, yang mau melayani, mau ngambil, tempat sampah, yang begitu kotor, besar, lewati meja kita, kita melihat, kemudian, sudah itu, cuma tepok tangan saja, terus langsung bikin, bak mie, untuk kita, kira-kira bagaimana, nah itu kan, satu hal yang, physical evidence, kayaknya, mbak-mbak, kita gak jadi deh, seperti itu, ya, atau kita datang ke toko roti, itu lalat ada di, etalase, banyak, masuk, dan seterusnya, nah, physical evidence lagi, yang disebut smell, berbau, maaf, kliennya bebek, bau badan, padahal, di cafe, di restoran, itu SOP-nya, mesti jelas, makanya, pada recruitment, penerimaan, pegawai, ini, salah satu, kriteria, pengetesan, mau tidak mau, itu profesional, ya, jadi itu, saudara semua, ya, mengenai marketing mix, ada pertanyaan, mengenai marketing mix, oke, kalau tidak ada, saya langsung, karena kaitan marketing mix, sedikit lagi, perilaku konsumen, ya, dari marketing mix itu, menyangkut dengan perilaku konsumennya, kita harus tahu, perilaku konsumen adalah, bagaimana si konsumen itu, untuk mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan, mau beli enggak nih, mempergunakan barang yang dijual, atau jasanya, kita mau beli enggak, itu perilaku konsumen, jadi, sebuah proses pengambilan keputusan, dari konsumen, dari masyarakat, ya, mau enggak membeli, mau enggak memperoleh, dan menggunakan barang-barang, jadi, seperti itu, perilaku konsumen, keterkaitan dengan, marketing mix, ini adalah perilaku konsumen, marketing mix, berarti adalah, alat, dari 7P itu, bagaimana, mempengaruhi, perilaku konsumen, supaya, perilaku konsumen itu, di alam pikirannya, terpengaruhi, dan mau memutuskan, membeli produk saudara, itu keterkaitannya, ya kan, jadi itu, jadi kesimpulannya apa, merupakan tindakan, yang dilakukan individu, kelompok, organisasi, yang berhubungan dengan, proses pengambilan keputusan, dalam mendapatkan, menggunakan barang, atau jasa ekonomis, yang dapat dipengaruhi lingkungannya, jadi ini keputusan konsumen sendiri, memutuskan, itu produk itu bagus, atau tidak, nah, us itu adalah keputusan konsumen, dari produsennya apa, membuat 7P, supaya, produk itu, mempengaruhi, pikiran konsumen, mengambil keputusan, jelas, jadi perilaku konsumen, apa saja, banyak sekali, yang mempengaruhinya, selain, yang tadi saya sebutkan, dari 4P, dan 7P, nah, jadi, 7P itu adalah, usaha dari produsen, supaya, konsumen, berperilaku, terpengaruh, membeli barang, teori kebutuhan sendiri, ada Abraham Maslow, nah, ini kenapa, mempengaruhi perilaku, kebutuhan, misiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa sosial, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan aktualisasi, semakin tinggi, berarti ekonominya, semakin mapan, itu, kata kuncinya, nah, kaitan produsen apa, produsen, membuat 7P, pemasarannya, di level masyarakat, yang masih, di tataran kebutuhan, fisiologis, atau, memang, 7P-nya, atas produk tersebut, sudah, bicaranya, di tataran keempat, kebutuhan harga diri, berarti, produknya dibuat, itu adalah untuk, elegan, untuk, bicara harga diri, prestige, contohnya, misalnya, jam Rolex, ya, jam Rolex, merknya Rolex, yang harganya, 200 juta, 300 juta, 500 juta, nah, jadi produk itu, dia dibikin untuk, kebutuhan harga diri, tidak bisa untuk fisiologi, bagaimana, fisiologis, of produknya, dibuat, bikin jam tangan, yang harganya, 50 ribu, ada juga, merknya, relax, ya, bisa saja, jadi, ini, bicara mengenai, kebutuhan, teori kebutuhan, Abraham Maslow ini, kalau orang itu, kebutuhan fisiologis itu, berarti, di tangga paling bawah, ini, bicaranya, mengenai secara ekonomi, dia, masih struggle, di masalah makan, minum, dan seterusnya, ya, kemudian, rasa aman, di screen share, belum, oh, belum di screen share ya, iya, sorry, oh, oh, tadi belum di, ini, ini, ya, maaf, saya terlupa, tadi, sudah, keluar Pak, ya, sudah, saya ulang sedikit, jadi, perilaku konsumen, tadi, teorinya seperti itu, jadi, produsen dengan 7P, bagaimana mempengaruhi, mempengaruhi, daripada, konsumen, supaya berperilaku, dia, mau memutuskan membeli, ini teorinya, ya, kemudian, teori, teori kebutuhan hidup, tuh, dari paling bawah, kebutuhan fisiologis, naik, aman, sosial, dan harga diri, dan aktualisasi, ini bicara strata ekonomi, kalau yang paling bawah, itu ekonominya masih struggle, nggak bisa membantu, berbuat sosial terlalu banyak, aktualisasi diri, karena masih struggle, makan minumnya masih, ya, rumah masih problem, nah, terkait produsen, ini si produsen, mau bikin produknya apa, kayak tadi, kalau jamnya murah, Rp50.000, maka, untuk, orang-orang yang ada di tataran, tangga, nomor satu, kebutuhan fisiologis, masih mampu, tetapi, harga, harga Rlogy Rp50.000 itu, mau dibeli oleh, orang-orang yang kebutuhannya, sudah bicara harga diri, prestix, nggak mau, dia cari merek, take hire, take hire, atau Rolex, take hire, itu 100 jutaan, contoh seperti itu, tapi produk Rlogy, yang take hire, 100 jutaan, nggak mungkin bisa dibeli oleh, orang yang di, kebutuhan, masih diada, di tangga, kebutuhan fisiologis, jadi ini, teori ini, seluruh dunia, pasti terjadi, sebab itu, orang yang ada di sini, kebutuhan fisiologis, itu, dengan kompetensi, hard skill-nya, dia bekerja profesional, makanya, dengan cara berwira usaha, saudara, menaikkan diri, kebutuhan fisiologis, naik, jadi rasa aman, oh, dagangnya, atau bisnisnya, naik lagi, kebutuhannya, rasa sosial, pendiri Bukalapak, Ahmad Zaiki, naik, kebutuhan ininya, tangganya, orang-orang, sudah bicaranya, paling atas, jadi itu, ya, jadi kebutuhan konsumen, tiga macam, need of achievement, need of affiliation, need of power, itu kebutuhan manusia, ya, nah, jadi, untuk bisa mempengaruhi perilaku konsumen, maka, harus memberikan motif, kepada, dari produsen, kepada konsumen, motifnya apa, supaya konsumen, mau membeli, diberikanlah motivasi, oh, motifnya itu, karena produknya bagus, oh, motifnya, kalau selfie itu, pakai handphone itu, merek itu, bagus, tipe itu, sehingga dibeli, jadi, tidak, produk itu, tidak bicara, membohongi konsumen, makanya, promosi yang benar, meskipun, sel 90%, 70%, harus, terbuka, jadi, tidak boleh menipu konsumen, kalau misalnya produknya tadi, cacat, oh, misalnya beli sepatu, sel, tinggal 20%, tapi, ternyata, baru dipakai, satu bulan, kulitnya sudah, melupas semua, karena ini produk yang sudah 5 tahun, tidak laku, ya, jadi contoh, atau beli tas, merek terkenal, tinggal 5%, diskon 95%, wah, mumpung nih, eh, baru dipakai, misalnya, ya, nah, makanya, contoh, itu kita, karena kita, tidak mengerti, ini produk tahun berapa nih, kita tidak pernah tanya, yang penting selnya, jadi, itu motif dan motivasi, jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi, mempengaruhi perilaku konsumen, ada kebudayaan, kekuatan sosial budaya, kekuatan faktor psikologis, keyakinan, dan sikapnya, dan konsep diri, ini bicara, nah, 7P-nya, dikaitkan dengan seperti ini, buatlah supaya, mempengaruhi perilaku konsumen, itu dari saya, ya, mengenai yang materi ketiga, kita akan, susulkan, ke depannya, saudara semua, jadi, semoga, ini bermanfaat, karena marketing mix, dan perilaku konsumen, itu sangat keterkaitan sekali, ya, Pak Dadi, ini di screenshot, untuk dokumentasi, ya, barangkali ada pertanyaan, mengenai perilaku konsumen, dan marketing mix, saya kasih waktu, sebentar, silakan, kalau ada yang mau bertanya, dibuka mic-nya, Putri, Anapi, baik, saya rasa, cukup ya, oke, dari 26 partisipan, Oke, waktunya kita sesuai dengan yang telah dijadwalkan Jam 10 sampai jam 11 Satu jam, satu jam penuh Sudah kita manfaatkan dengan baik Terima kasih Pak Jandra, materi yang disampaikan Ya, sama-sama Salam sehat buat semua ya, mahasiswa-mahasiswa Ya, UCIC juga buat keluarga semua Tetap stay healthy, stay safe Ya, tetap sehat, stay aman, stay happy Ya, semua saya juga kadang-kadang jenuh Tetapi kita mesti coba kasih Karena sudah satu bulan lebih, nggak bisa kemana-mana Ya, tapi yang penting kesehatan Salam hormat kembali kepada orang tua, saudara semua Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam, Pak Salam, Pak Salam, Pak Salam, Pak Salam, Pak